PT PLN Perserong ges hasil ngelakonan tarekah nyambungkan listrik Anoreana 852 kula warga di Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Etas sambungan listriknya mengurupa program bantuan pasang baru listrik atau BPBL tipe merenta ngaliwatan Kementerian Energi dan SDM. Kiwari masyarakat Cianjur Kidul imahna jadi cara angku listrik 20 opacam. Reana 852 keluarga di Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Kiwari bisa ngerasakan caangna listrik salila 24 jam, satu tas PT PLN Perserong masangkan sambungan listrik gratis ngeliatan program bantuan pasang baru listrik BPBL tipe merenta ngeliatan Kementerian Energi dan SDM. Etas program BPBL tipe sajalan jengkomitmen PLN Nggoni Ngarojong Pemerintah, dina ngeronjatkan rasio elektrifikasi utamana di wawangkon pasisian. Bapak Ibu hadirin yang kami berhenti, pertama-tama sebenarnya kami melaporkan, tadi juga sudah dilaporkan oleh Pak Momon, bahwa program ini PLN sebagai yang ditudahkan oleh Kementerian ESPN, dan kali ini Pak Dijen Ketanagan Serikan yang ditudahkan kami untuk melaksanakan program BPBL yang sudah berjalan sejak tahun 2021, 2022, dan tahun ini 2023. Nah, program ini tadi sudah dilaporkan tahun 2022 kemarin, kita sudah berhasil menanggung 80.183, semangat angka dari target 80.183, sekiannya lebih dari 100 persen. Dan terima kasih kepada Komisi Jujung, yang sudah diinisiasi program ini, sehingga memang program BPBL ini langsung dapat dilakukan oleh masyarakat, dan kita sudah bisa menanggungkan sendiri, bahwa kalau tanpa ada elektrik, bahasanya memang kehidupan pulang-pulang elektrik itu ya, sering menanggung elektrik, harapkan kita semua bahwa pertumbuhan ekonomi juga akan tumbuh, adik-adik kita yang ada di, yang mendapatkan, teman-teman mendapatkan listrik, yang tadi yang mungkin belajar menggunakan lampu-lampu yang bukan, namun listrik sekarang sudah bisa dengan nyaman, bisa belajar, nah harapannya juga dengan kemudahan bisa belajar, maka ikut mencederaskan bangsa. Jadi ke depan, kita bisa berhasil mudah dengan adanya listrik, sesuai dengan foto kami, bahwa electricity for better life, jadi PLN itu ada untuk kehidupan yang lebih baik, baik-baik itu. Sahroni Jeng Subandi diantara nunam pemanfaat etalistrik yang bagiakan kelawan Gumbira, karena etabantuan listrik gratis teh. Sameme buka saluran listrik sorangan, dirina nyolok kata tangga, tapi kiwarima dirina bisa nampak caang na listrik teh 24 jam. Sebelum terlistriki, memakai apa Pak? Dulunya sebelum ada bantuan kalau yang ikut, kelawan gratis itu, masyarakat semua ngeting daripada warga masyarakat, ketangga, ketangga yang lain, Kementerian SDM dan PLN, mudah-mudahan masyarakat saya mencari bantuan sekali. Harapannya ke depan untuk PLN, untuk PSDM, bagi warga Bapak gimana Pak? Harapannya ke depan, mudah-mudahan yang belum, ini kan ada daftar tubuh, ada beberapa kepala kewari-wari yang sekitar 75 kepala kewari-wari yang belum terbantu atau terpasang listrik, yang harapannya ke depannya begitu. Dan mudah-mudahan bantuan PLN ini, listrik ini, bermanfaat di masyarakat. Ketika yang tadinya tidak punya tipi, jadi punya yang tadinya tidak bisa menyerut air dengan listrik, alhamdulillah sekarang merasa terbantu sekali dengan adanya program ini. Terus, saya akan mencari listrik, Bapak, saya akan mencari listriknya, Bapak, listriknya keinginnya di mana? Keinginnya di... Sebalah. Oh, tetangga. Tetangga. Terus, berarti Bapak ditanggat-tanggatnya seberat tahun tacan ke listriknya? 25. 25. Ngelewatan jenglengan etap program BPBLT dipiharap mampu ngeronjatkan elektrifikasi di Wongkon-Wongkon Anu Mencil atau di pasisian Jawa Barat Anu Tacan Kasabah Listrik. Bukituna bisa ngeronjatkan kehidupan masyarakat jadi lewi HD. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.